Antusias warga Kabupaten Kapuas mengikuti vaksinasi COVID-19 terus meningkat. Ratusan warga antri mengikuti vaksinasi dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke 75 tahun. Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di salah satu pusat perbelanjaan di kota Kuala Kapuas menyediakan 700 dosis vaksin COVID-19 untuk vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Karena kedatangan sebagian besar peserta bersamaan, maka sempat menimbulkan kerumunan. Tetapi setelah diarahkan oleh petugas, maka antrian selanjutnya bisa berjalan sesuai protokol kesehatan. Vaksinasi masal COVID-19 yang dilaksanakan disambut gembira para peserta. Mereka meyakini vaksinasi COVID-19 adalah salah satu cara terbaik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Dr. Tri Setia Utami mengatakan, khusus untuk peserta vaksinasi dosis yang kedua, pihaknya menyediakan 290 dosis vaksin dan sisanya untuk vaksinasi dosis pertama. Ada dua jenis layanan yang kita berikan di sini. Yang pertama adalah layanan dosis kedua, yakni bagi mereka-mereka yang sebulan lalu sudah menerima dosis pertama. Hari ini ada dosis yang kedua, yaitu kurang lebih ada sebanyak 290 orang, dosis kedua. Kemudian yang kedua, kami juga melayani dosis pertama, yang dosis pertama, yaitu untuk mereka yang sama sekali belum pernah divaksinasi. Nah dosis pertama ini kami layani adalah untuk 200 orang dengan vaksin AstraZeneca dan 200 orang lagi dengan vaksin Sinovac, seperti itu. Jadi di total, sasaran yang hari ini di Siti Mall ada sekitar hampir 700 orang. Untuk mempercepat proses vaksinasi, Dinas Kesehatan Setempat Gencar melakukan vaksinasi di tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, seperti di Puskesmas dan Pustu. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Terima kasih.